Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Alhamdulillah kita bertemu dalam program Tasin Tilawah Salam TV Program ini akan mengajak Anda untuk belajar, mengkoreksi, memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran kita Karena membetulkan tilawah kita sangat penting untuk menjempurnakan bacaan Al-Quran Sahabat keluarga muslim di rumah juga kami undang untuk berpartisipasi dengan menghubungi kami di nomor 061-7944-280 Atau mengirimkan rekaman suara Anda melalui aplikasi WhatsApp dengan meng-add kontak kami 0813-977-99206 Kami akan mentelaah bacaan Al-Quran Anda di setiap episode Tasin Tilawah Mari bersama belajar, mengkoreksi, memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran kita di program Tasin Tilawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Apa khabarnya sahabat keluarga muslim Salam TV dimanapun Anda berada Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT Salat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan suri taulah dan contoh baik buat kita Mudah-mudahan kita beribadah dan beramal sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW Sahabat keluarga muslim Salam TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada program Tasin Tilawah Al-Quran perdana kita ini Insya Allah dalam program Tasin Tilawah Al-Quran ini adalah dimana kita nanti sama-sama sering belajar Sama-sama mengkoreksi bacaan Al-Quran kita Memperbaiki karena tentunya memperbaiki dan mengreksi bacaan adalah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memperindah bacaan Al-Quran kita Insya Allah mudah-mudahan program ini adalah program yang direduai Allah SWT Amin Ya Rabbal Alamin Ya baik pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada kesempatan kali ini akhir muslim tidak sendirian nih Ditemani oleh narasumber kita yaitu Ustaz Irham Dongoran LC Dan insya Allah beliau akan membantu kita nantinya Baik pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada Sebelum kita menyapa Ustaz terlebih dahulu kita memperkenalkan profil singkat beliau Nama beliau adalah Ustaz Irham Dongoran LC Berasal dari Faluta, Sumatera Utara Pendidikan beliau Livia Jakarta Dan tentunya sahabat keluarga muslim Salam TV yang dimulikan Allah SWT Beliau memiliki prestasi-prestasi yang gemilang tentunya Beliau juga pernah menjuarai Hafiz Quran beserta tafsirnya 30 juz di tingkat nasional Dan kemudian ada juga beliau yang lebih gemilang lagi mendapatkan peringkat kedua Tingkat internasional di Maroko, Hafiz Al-Quran 30 juz beserta tafsirnya Dan Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita Untuk itu terlebih dahulu kita sahabat Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana keadaannya Ustaz sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah nanti mohon bantuannya Ustaz Sudara akhi muslim gimana sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz Mudah-mudahan program ini mendapatkan diri dari Allah SWT Tentunya itu yang kita harapkan sekali ya Iya Ustaz Ya pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada Ustaz Sebelum kita memulai tahsin tilawah Al-Quran kita ini Ada beberapa pertanyaan yang barangkali perlu akhi muslim sampaikan Ustaz Untuk kita bahas Karena program tahsin tilawah Al-Quran ini adalah program perdana ya Sat ya Program perdana dan barangkali ada nih dari pemirsa kita yang belum tahu apa sih maksud tahsin tilawah Al-Quran tersebut Ada beberapa pertanyaan Sat yang telah akhi muslim siapkan Yaitu apa sih tahsin tilawah Al-Quran tersebut Ya silahkan Bismillahirrahmanirrahim para pemirsa sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah SWT Tahsin tilawah program kita yang kita adakan pada sore hari ini Bermakna dari atau berasal kata daripada kata Hassana yuhassinu tahsin Yang bermakna memperbaiki Kalau tahsin memperbaiki tilawah itu artinya bacaan Tahsin tilawah berarti itu artinya adalah memperbaiki bacaan Al-Quran Al-Quran Atau dalam kata lain disebut juga dengan istilah tajwid Yang berasal kata daripada jawada ya Jawada yujawidu artinya itulah memperbaiki Memperbaiki Memperbaus bacaan Al-Quran kita itu Berarti tahsin tilawah Al-Quran tadi memperbaiki Memperbaiki Memperbaikis bacaan Al-Quran Itu masih secara bahasa Namun secara istilah Kalau Ali bin Abi Talib mengatakan itu adalah Ma'rifatu Al-Wuquf Wa tajwidul huruf Itu Ali bin Abi Talib mengatakan Yaitu memperbaiki bacaan dengan memperbaiki mahurijul huruf Dan ditambah dengan itu juga dengan Tentunya dengan apa namanya Dengan mengetahui Wakaf-wakaf Dimana kita berhenti itu Kenapa? Karena kadang dengan Cara mengucapkan huruf yang salah Bisa merubah makna Tentunya dengan cara berwakaf yang salah Juga bisa merubah makna Kemudian Tadi telah kita dengarkan dari penjelasan Ustadz Memperindah dan mengkoreksi bacaan Dari segi tahsin tilawah Al-Quran Kemudian Kenapa sih harus tahsin tilawah Al-Quran begitu Ustadz? Begitu ya Ya tentunya Ini sangat perlu bagi kita Apalagi kita selaku seorang muslim Seorang mu'min yang ingin membaca Al-Quran Tentunya dia membutuhkan ini Kalau ada orang yang ingin bertemu dengan presiden Kira-kira apa yang dia lakukan? Ya tentunya memakai pakaian yang Gimana Ustadz? Siap-siap untuk tetap menghadap presiden Yang lebih keren dari ini lagi saya rasa Iya bisa jadi Kenapa? Karena yang dia hadapi itu adalah orang yang dianggap keren Begitu Ini Al-Quran Jauh lebih keren dibanding itu Bahkan Al-Quran yang lebih abdon dan lebih Lebih hebat di dunia ini Nah begitu Makanya Ketika kita membaca Al-Quran juga harus dengan Bacaan yang bagus Dengan bacaan yang baik Karena dengan bacaan kita yang baik itu Akan terasa Al-Quran itu juga sangat indah Iya sangat indah Ustadz Kita juga punya pertanyaan ketiga Ustadz apa saja unsur-unsur tilawah Al-Quran tersebut Namun jangan dijawab dulu Ustadz Insya Allah kita akan sambung nanti di episode berikutnya Ya baik pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana tetap di program Tasin Tilawah Al-Quran Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini Terima kasih